Intro Hai Sobat Medcom, apa kabar? Sudah lama gak berjumpa? Ini kali ini berdasarkan anjuran pemerintah juga Aku syutingnya dari kamarku Nah makanya syutingnya juga lewat video call Aku udah barengan sama Dr. Mesti Arya Tejo Halo dok Hai Meloga Gimana kabarnya dok? Ini udah sebulan di rumah berarti ya? Iya, tiga mingguan ya Soalnya seminggu yang physical distancing itu Sebenarnya aku masih kerja di rumah sakit sih Oh kemarin habis lulus tuh langsung kerja lagi gitu dok? Apa gimana? Iya, aku masih megang di bangsalnya Di ruang rawat inapnya Khusus anak atau? Iya, khusus anak Tapi sekarang akhirnya diliburkan ya dok? Karena ada COVID-19 ini? Iya, karena Sebenarnya bukan karena COVID-19 Tapi karena sudah ada laporan yang ibu hamil Tertular Kemudian sekarang bahkan ada ibu hamil yang Meninggal karena COVID-19 Bayinya juga meninggal Makanya dari bagian anak memutuskan Bagi ibu-ibu yang hamil Dokter-dokter yang hamil gak boleh ke rumah sakit Untuk berjaga tugas di sana gitu ya? Iya Oke Nah kemarin tuh aku sebagai salah satu orang yang lihat postingan dokter Mesti Aku juga bantu share ke keluarga aku Wah makasih Aku apa ya Lebayangin gitu loh Udah kan itu udah agak lama ya tanggal 18 Maret videonya Kondisinya sekarang kayak gini gitu Sebenarnya Agak mirip ya Kayak lu kayak ngeramal gitu Iya 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 Ya sebenarnya sih memang sudah agak terbaca ya Karena memang dari awal itu cenderung Agak terlambat ya Maksudnya dari Pemerintah juga mengakui agak terlambat Karena Mungkin mereka berpatokan pada COVID-19 Yang katanya Angka mortalitasnya itu hanya 2% sampai 3% Jadi kayak Gak sebanding lah sama tuberkulosis Atau penyakit jantung Angka kematiannya Cuman Tetapi kan COVID ini adalah sesuatu yang baru ya Sebenarnya Jadi virusnya itu juga Semua di dunia ini masih belajar Jadi tiba-tiba Menyebabkan angka kematian yang 10% di Indonesia Sekarang bahkan mencapai 12% Angka kematian dari Petugas kesehatan di Indonesia Ya sangat memprihatinkan sih Sebenarnya kalau kemarin malam aku coba ngitung tuh kan 11,7% Angka dari yang kena positif sama yang meninggalkan Nah itu tuh karena Emang COVID-19 semematika itu Atau kayak jumlah yang dites kurang dok Jadinya 10% lebih gitu Ya memang jumlah yang di screening di Indonesia Jauh di bawah negara-negara lain kan Dan memang kita sampai saat ini kan Menggunakan rapi tes ya Yang sensitifitasnya Tidak terlalu tinggi Dan harus menunggu waktu Jadi kalian kalau negatif kan memang harus diulang dua kali Sebenarnya kan yang paling baik memang pemeriksaannya yang PCR yang dari swab Seperti yang dilakukan di Korea Ya memang Yang di pusat di Tenggorokan Memang Dan dasar hidung Ya memang kita agak Kurang sih Untuk screeningnya Untuk screeningnya Jangkauannya Jangkauannya kurang Cuman kan kita tahu juga ya Angka Angka Kematian Dan angka Pemakaman ya Mengingkat Dalam satu bulan ini kan di Jakarta Mengingkat 2.000 angka Itu kan juga jadi pertanyaan ya Iya Kayak Kok bisa gitu ya Tapi untuk teman-teman Yang bertugas di lapangan Sebenarnya kondisinya kayak gimana sih dok sekarang Kalau berdasarkan teman-teman dokter Menceritakan Ya sebenarnya sih kan waktu yang Waktu awal COVID ini terjadi Maksudnya muncul kasisnya di Indonesia Saya kan masih juga bertugas Di RSCM waktu itu Jadi belum dicupikan Nah memang dari awal COVID itu sendiri Bayangkan di rumah sakit yang pusat nasional saja Untuk mendapat masker surgical Masker yang biasa Yang hijau putih itu Terbatas sekali gitu Jadi satu ruangan Ketika ada dokter dari ruang lain yang mau datang Eh nggak bisa ini punya ruangan ini Kayak udah panik banget gitu Udah bingung Terus kemudian Abis itu juga Masih terlalu bingung Alurnya Masih nggak jelas Bagaimana ini cara mengangani Pasien-pasien COVID-nya Jadi memang di awal itu Sepertinya persiapan kita Sangat kurang sih Walaupun memang sekarang itu juga Sudah mulai diberlakukan Adanya pedoman-pedoman gitu Alur yang lebih jelas gitu Seiring berjalannya waktu Tapi yang dirasakan Sebenarnya sih saat ini Saya mendapat laporan Kalau di teman-teman di RSCM Alat pelindung dirinya Lengkap ya Maksudnya cukup Cukup baik Tetapi Di rumah sakit-rumah sakit Terifersi yang Saya mendapat banyak laporan Memang Masih sangat kurang Bahkan direkturnya bisa Menghubungi Direktur utama Rumah sakit umum Di daerah tuh Menghubungi Minta bantuan WICAR Untuk APD gitu Jadi Ya memang Kerasa Kesenjangannya ya Untuk Pendistribusian APD itu sendiri Karena sampai sekarang pun Yang Di WICAR saya Yang mendaftar Sudah 1.600 Fasilitas kesehatan Nah itu Kira-kira Sebenarnya Alat-alat itu Bisa dibikin Sendiri sama kita Atau kita bisa Ambil dari luar Atau gimana ya dok Maksudnya Kenapa Sampai kesulitan segitunya gitu Sebenarnya Sampai saat ini Yang saya tahu Memang kesulitannya Tidak hanya di Indonesia sih Maksudnya global Dunia juga Kesulitan dan kehabisan gitu Memang kan Pemakaiannya tinggi Dan produksinya juga Enggak Sebanding dengan Pemakaiannya Karena kan Kita tahu ya Alat-alat pelindung diri itu Yang perlu diluruskan dulu Di masyarakat Sering menyebut APD itu Kesannya hanya Pufferol Atau jubah Astronotnya itu Padahal kan APD itu dari Face shieldnya Google Kemudian dua Lapis ring tangan Bootsnya itu Namanya APD Semua Sedangkan kita tahu APD itu Mostly Disposable Jadi sekali pakai Jadi bayangkan Harus dibuang Jadi bayangkan Betapa Banyaknya yang harus Dipakai dan dibuang Dalam satu hari Karena setiap hari Mereka harus berganti Dan Sampai saat ini Yang saya tahu Kita sudah mulai Coba banyak ya Untuk membuat baju Khasmat Baju Coverall itu Tetapi Ternyata Saya mendapat banyak Laporan di lapangan Banyak yang kualitasnya Tidak memadai Jadi ujungnya Terbuang gitu Sia-sia Jadi disayangkan sih Jadi mungkin Saya juga menghibau Kepada Para Donatur Atau penggalang dana Atau yang memberikan APD Untuk Daripada uangnya Terbuang sia-sia Pastikan dulu APD yang diberikan Itu memang layak Pakai Karena kalau kedua Tidak bisa yakin Mendingan Dialihkan dananya Untuk yang lain Misalnya membantu Masyarakat terimbas Gitu Karena berarti Sebenarnya ada standarnya Yang gak di Mungkin Jadinya gak sesuai standar Semuanya gitu ya Dok ya Untuk APD Iya Jadi untuk bahannya Sendiri Kayak seron itu Banyak yang menggunakan Katanya bahannya Spunbound aja Ternyata Bahannya spunbound aja Tidak cukup Untuk Menjadi perlindungan Isolasi Karena Ternyata Bahan yang kedap air pun Belum tentu Bebas partikel virus Atau bakteri Jadi memang Agak Memang agak sulit sih Standarisasinya Gitu Jadi untuk keperluan Pastinya akan selalu ada Makanya Apa ya Kalau bisa menyumbang tuh Mendingan langsung Ketempat yang benar Daripada Kebuang sia-sia Gitu ya Dok ya Iya Karena yang kita lihat kan Sekarang trendnya itu Penggalangan dana tuh Banyak banget Memang Kita Terdasarkan Charity Aid Foundation Juga kita tahu ya Indonesia itu negara paling Dermawan di seluruh dunia Dan memang Banyak sekali orang baik Di Indonesia ini Gitu Cuman yang disayangkan adalah Ketika mereka sudah mendapatkan dana Banyak yang bingung Kayak Banyak sih yang danya ke saya Kayak Dok Dapet APD-nya gimana ya Saya boleh bagi kontak Distributornya Enggak Terus APD-nya seperti apa Atau Dok Saya bingung nih Udah ada APD-nya Tapi saya bingung Mau distribusi kemana Gitu Jadi ngumpulin danya Udah Tapi eksekusinya Enggak Enggak bisa Gitu Jadi kan itu sangat Sayang ya Jadinya enggak optimal Oke Nah kalau Untuk masalah APD-nya Kan kurang lebih Kayak gitu nih Sobat Medcom Tapi kalau buat Tesnya Yang di-swap itu Kemarin aku lihat Dari Instagramnya Andrea Dian Kan untuk Kalau kita mau Dites pertama kali Itu bayar kan dok Dan agaknya lumayan kan Maksudnya kayaknya Enggak bisa semua orang Untuk berbondong-bondong Ke rumah sakit Dan tes dirinya sendiri Gitu kan Sebenarnya sih Yang termasalah utama Bukan masalah bayarnya sih Tapi masalah keterbatasan Keterbatasan Ya Pertama keterbatasan alat swab Kedua keterbatasan Tempat VTM Itu yang untuk Medium yang membawa Swapnya itu Jadi memang Terbatas sekali Memang pada praktiknya Sangat sulit sekali Untuk mendapatkan Kesempatan untuk di-swap Bahkan untuk Terpantaraan medis aja Mereka semua kesulitan Dan Melatih yang membaca Kan juga belum banyak Jadi kayak Saya kebetulan Adakan di Linkes juga Jadi waiting list itu Bisa Sampai sehari Bisa ada waiting list 600 Untuk membacaan hasil Jadi bisa Sampai 2-3 minggu Hasilnya baru ada Jadi memang Terbatas sekali Oke Nah itu kalau Awang ingin membantu Dok Bisa ngasih bantuan apa ya Dok Maksudnya Apakah kita bisa donasi Buat Memperbanyak alat Buat membacanya Atau gimana Sebenarnya saya baca sih Kemarin info terbalik Dari Menteri BUMN Lagi mau mendatangkan Alat swap ya Cuman kalau dari Masyarakat sendiri Kalau untuk swap itu kan Memang itu Alat pemeriksaan itu Bukan Bukan kompetensi kita Dan bukan Wilayah kita sih Karena memang Pemerintah kan juga Melarang ya Kita untuk membeli Alat screening Baik itu rapid test Atau pun swap Aku kemarin lihat di Instagram Story teman-teman Aku tuh ada loh dok yang jualan Berarti sebenarnya Kalau kayak gitu tuh gimana dok Maksudnya apakah alat itu valid Atau Gimana Yang pertama itu pasti ilegal Karena pemerintahan sudah menerang Untuk kita memperjual belikan Alat rapid test Kedua Banyak sekali merek yang beredar Dan kita belum tahu Karena semua merek itu Masih dalam uji validasi Di populasi Indonesia Karena Hasil yang positif Di masyarakat luar Belum begitu sesuai dengan Genetik Populasi di Indonesia Jadi itu harus Di uji validasi dulu Ya sampai sekarang ini kan Memang yang terakhir saya tahu Yang positif itu Hanya di 1% Dan 2% Dan memang harus diulang 2 kali Dan Sampai saat ini Hanya ada 1-2 merek lah Yang di prefer Oleh pihak rumah sakit sih Oke Jadi buat Sobat Medcom Yang dikirimkan sekarang Jangan mudah tertipu Berarti yang dijual di pasaran Itu ilegal ya dok ya Iya Bahkan Dokter-dokter paruh Kayak di rumah sakit terujukan Di persahabatan Mereka lebih prefer Hasil Hasil pemeriksaan laboratorium Dan pemeriksaan foto X-ray ronsen Dibandingkan hasil Pemeriksaan rapid test Karena Menurut mereka Hasilnya lebih jelas Berdasarkan Pemeriksaan klinisnya Kemudian labnya Sama hasil foto Dan CT scan Biasanya Dibandingkan rapid test itu Jadi ada 1 pertanyaan Yang mungkin akan sangat Sulit Buat kita tahu Jawabannya apa Tapi kira-kira Kalau ngebaca dari Data-data sekarang Lihat bagaimana Penanganan dari pemerintah Dan perkembangan kasusnya Kira-kira Ini akan berapa lama lagi sih dok Kurvanya tuh Maksudnya sudah sampai mana gitu Apakah udah mulai Ke puncaknya Atau udah malah Gimana dok Untuk sampai saat ini Yang saya tahu kan Memang sudah Beberapa studi ya Dari Ahli matematik IUI atau ITB gitu Tapi kan dikatakan Bahwa puncaknya itu Baru akan terjadi Di akhir April ya Dengan perhitungannya Eksponensialnya Itu kan sekitar 70 ribu Waktu itu Cuman Berbeda-beda Sebenarnya sih menurut saya Perhitungan itu agak sulit Kenapa Pertama Kita Kesannya Kesannya underdiagnose Maksudnya jumlah kasus Yang dipakai untuk Data eksponensial Itu kan kesannya Gak sesuai Dengan jumlah kasus Yang beneran terjadi Kedua Adanya delay Delay dalam Pengemuan kasus pertama Jadi kan Mestinya berarti Awal mulai perhitungan Gak dari situ dong Jadi Sebenarnya agak sulit Untuk memprediksi Tetapi Kalau sampai sekarang juga Jalan yang masih terus ramai Kemudian masih Ya kita tahu ya Jangan Sekarang gak ada PSBB Tapi saya Kemarin baca gitu Baca Poin-poin PSBB itu Gitu Kemudian Ada misalnya Tempat kerja Satu Pembatasan Interaksi B Pembatasan untuk Populasi yang Dengan penyakit rentan Tapi Pembahasannya Pembatasannya itu apa Definisi pembatasannya Mereka itu apa Apakah boleh keluar rumah Atau gimana Gitu-gitu ya Iya Karena kan Maksudnya Masyarakat itu kan Ya Tidak semua Masyarakat Kritis dan tidak Semua masyarakat Berpendidikan tinggi Gitu Ketika mereka diberikan Peraturan yang Maknanya sangat luas Dan ambigu Itu kan jadi Bingung gitu Jadinya Ternyata saya tanya lagi Ternyata pembatasannya itu Dikembalikan lagi ke Perusahaan masing-masing Which is Terhati kan gak seragam Gitu Jadi nanti ada Nanti ada perusahaan yang tetap Harus kerja Terus atau Masih ada loh Kayak yang perusahaan Ibu hamilnya Masih harus masuk Sedangkan saya di rumah sakit Aja Tenaga medis aja Yang harusnya Paling demand Kerjanya paling tinggi Di masa ini Yang ibu hamil aja Bener gak boleh masuk Atau yang Profesor-profesor Atau yang dokter Di atas 60 tahun Semua dirumahkan Jadi memang Sebenarnya sih Yang dibutuhkan Ketegasan Maksudnya dalam arti Aturan yang konkret Menurut saya Bahwa kalau dilarang Ya dilarang aja Walaupun kita tahu Misalnya kita dilarang kerja Takutnya angka PHK Jadi tinggi Cuman Han Jokowi juga bilang Kalau bisa Maksudnya Sebesar mungkin perusahaan Mempertahankan Karyawannya Jangan ada PHK Di saat pandemi Corona ini Ya Tapi sebaiknya sih Peraturannya Menurut saya harus Jelas sih Kalimatnya Jangan sampai membuat Di luar negeri pun Misalnya Mereka mau keluar Ada permitnya sendiri kan Harus izin Ke pemerintahnya Keluar berapa lama Gitu-gitu kan Iya Maksudnya jelas Kalau sekarang pun Orang lihat di jalan Masih ramai Maksudnya memang Budaya sosial Kita kan Sangat Tinggi ya Kayak misalnya Ada yang meninggal Tiba-tiba Ramai sekali Maksudnya Bukannya kita tidak berkabung Cuman kan Maksudnya di situasi Seperti ini Masyarakat harusnya Lebih aware Apaan risiko Kedepannya Ketika kita Masih belum Menerapkan Physical distancing Dan ada beberapa Kasus juga yang Tidak bergejala Sebenarnya Itu satu yang Lumayan bikin Parno Maksudnya Kayak kalau bergejala Kita masih ada waktu Untuk mengobati Tapi kalau yang tidak bergejala Kira-kira Gimana tuh dok Maksudnya Begitu sampai Apakah langsung Sudah kritis Atau gimana Sebenarnya Yang kita takutkan Kalau kita berkaca Dari Korea Selatan Dimana mereka Melakukan Screening yang Paling besar-besaran Memang ternyata Populasi yang Paling banyak Terinfeksi COVID Itu kan justru Generasi milenial Yang umur 20 Atau 40 tahun Dan mereka Maksudnya Tidak bergejala Cuman kan Apa yang terjadi Ketika mereka Bertemu Orang tua Nerek kakeknya Atau Anak bayi kecil Kemudian Jadinya Orang tuanya Yang meninggal Itu kan Yang tidak diharapkan Jadi memang Sebisa mungkin Walaupun tidak bergejala Kita tetap Di rumah Makanya kita Gak tau Jadi kita Lebih baik Berpikir buruk Bahwa kita Mempunyai virus Itu sih Karena Kadang-kadang Banyak orang Yang udah punya Virusnya Tapi karena Imunnya Tahan Jadi gak ada Gejalanya Itu ya dok Ya Karena imunitasnya Baik Makanya tidak bergejala Kan seperti Diketahui Memang Yang paling rentan Atau yang menyebabkan Klinis buruk Dan kematian Itu adalah Individu yang Dengan penyakit Hipertensi Kemudian penyakit Jantung Penyakit Kencing manis Kemudian Usia di atas 60 Dan ibu hamil Jadi Ya memang Yang Terutama Terutama yang memang Yang harus Sebisa mungkin Mencegah Adanya Interaksi Dengan orang lain Atau Pulang-ulang Ya populasi Rentan itu Oke Kalau saat ini Kondisi dari teman-teman Di weekend Gimana dok Untuk Pembagian Alat-alatnya Sampai saat ini Sampai saat ini Kan Jadi kami baru saja Meluncurkan suatu program Yaitu APD untuk negeri Dimana kita melihat Bahwa masalah utama Yang tadi saya sampaikan Bahwa banyak sekali Pendalang dana Tapi eksekusinya Enggak optimal Jadi kita Mengajak Semua Baik perusahaan Organisasi Atau donatur Yang mau Donasi mulai dari Seribu rupiah Untuk bergabung Bergerak Kita sama-sama deh Sudah saatnya kita semua Kerja sama-sama Bantu pemerintah Gitu Enggak saatnya lagi Jalan sendiri-sendiri Dan dengan kerjasama Pasti semuanya Lebih cepat Dan lebih efektif Jadi dari WIGAR sendiri Kita sudah punya Database Yang saya rasa Sampai saat ini Paling banyak sih Dibanding Organisasi NGO lainnya Karena kami sudah ada 1.600 data Rumah sakit Dan puskesmas Yang kekurangan Alat pelindung diri Kemudian kami juga Bekerja sama Dengan Paragon Topopedia Dan masih ada 50 partner lainnya Dan kami saat ini Setiap harinya Mengistribusi APD ke 50 Rumah sakit Dan fasilitas Kesehatan Di Indonesia Jadi sampai saat ini Kami sudah Mengistribusi Sekitar 400 Terhari ini Dan kalau misalnya Sobat medkom Yang lagi Nonton sekarang Pengen membantu Tinggal ke Websitenya Wecare.id Ya dok ya Ya tinggal ke Wecare.id Slash APD Untuk negeri Nah nanti Di sana bisa Kalian Bisa Teman-teman Pilih aja Mau Partisipasi Sebagai apa Apakah Perusahaan yang Punya indenasi SR Atau Ternyata kalian Sudah punya Organisasi sendiri Yang menggalang Dana Tapi bingung Mau beli APD Bagaimana Kami bisa Melakukan Pembelian APD Dan kami Melakukan Distribusinya Jadi lebih Tepat Sasaran Dan tepat Dunah Oke Mungkin Kalau bisa Ditarik Mundur Apa sih Hal mendasar Yang bikin Dokter Mesti Akhirnya Kita butuh Buat bikin Wecare.id Ini Itu Sudah lama Banget Sebenarnya Wecare Sudah berkiri Sejak 2015 Sejak Saya Belum masuk Sekolah Spesialis Anak Waktu itu Jadi Saya sempat Bekerja di Flores Di rumah sakit Umum Ada Tahun 2013 Dimana Di Di sana Saya Satu dari Lima dokter Umum Yang ada Di sana Jadi Itu Satu-satunya Rumah sakit Di Tiga Kabupatan Di Flores Di Indonesia Tegara Timur Nah Di sana Saya merasa Bahwa Hampir Semua Masyarakat Itu Punya Jam Kesmas Namanya Waktu Jaminan Kesehatan Masyarakat Sekarang Namanya BPJS Atau JKN Tetapi Fasilitas Kesehatan Di sana Sama Sekali Tidak Memadai Dan Mereka Untuk Mendapatkan Tata Laksana Yang Baik Harus Dirujuk Baik Itu Jakarta Atau Ke Bali Atau Rumah Sakit Dan Lainnya Tetapi Karena Kendala Biaya Karena Tidak Ditanggung Oleh Pemerintah Akhirnya Masyarakat Selalu Mundur Bahwa Sudahlah Dok Saya Pasrakan Saja Kepada Tuhan Dan Akhirnya Banyak Pasien Yang Seharusnya Bisa Tertolong Jadi Meninggal Menurut Menurut Saya Itu Sangat Disayangkan Sekali Karena Mereka Jam Kesemasnya Itu Fasilitas Mereka Tetapi Fasilitas Kesehatan Jadi Harus Ada Sesuatu Yang Menjebatani Mereka Sehingga Mereka Bisa Mencapai Fasilitas Kesehatan Tersebut Disitulah Makanya Saya Berpikir Oh Sepertinya Melakukan Crowdfunding Khususus Bidang Kesehatan Adalah Sesuatu Yang Bermanfaat Baik Untuk Masyarakat Masyarakat Yang Sehat Dan Mendapatkan Fasilitas Kesehatan Yang Optimal Oke Sebenarnya Waktu aku Dapat kabar Bakal interview Dr. Mesti Itu Apa ya Bayang yang bilang Kayak Wow Dr. Mesti Udah Cantik Terus Juga Bertalenta Bisa main Alat musik Banyak banget Terus Juga Seorang Dokter Apa Yang Pengen Di Achieve Lagi Dalam Hidup Maksudnya Kayaknya Semua Checklist Sudah Kecentang Gitu Dok Saya Sebenarnya Gak Pernah Ada Satu Mimpi Yang Gol Besar Itu Gak Gak Ada Tapi Saya Selalu Percaya Bahwa Hidup Ini Kita Harus Bermanfaat Untuk Orang Lain Sekecil Apapun Itu Makanya Ketika Saya Dulu Mendirikan Wecare Itu Awal Kami Hanya Menggalang Gana Hanya Untuk Tiga Pasien Tapi Sekarang Sudah Bisa Membantu Ribuan Jadi Prinsipnya Saya Melakukan Yang Terbaik Yang Saya Bisa Lakukan Entah Itu Akan Membawa Saya Kemana Saya Percaya Dengan Kita Melakukan Yang Terbaik Maka Di depan Nanti Akan Banyak Pilihan Pilihan Atau Hadiah Dari Tuhan Yang Sangat Baik Juga Yang Bisa Kita Jalanin Yang Mungkin Gak Pernah Kita Duga Sebelumnya Terima kasih Tapi kalau aku baca kemarin dari postingan dokter juga sempet ada sharing ya dok Kayak banyak orang yang sering bilang ngapain sih capek-capek jadi dokter Orang udah jadi model juga gitu kan Suka tergiur gitu gak sih dok untuk kayak Maksudnya kuliah kedokteran tuh sangat melelahkan gitu pekerjaannya pun juga melelahkan kan Sempet kepikiran buat ah banting setir aja deh aku fokus di entertainment aja atau gimana gitu gak dok Pasti ya maksudnya setiap pekerjaan menurut saya pasti ada masa jenuhnya gitu Kadang ketika saya sedang jaga yang terlalu capek atau saya gak bisa menghabiskan waktu banyak sama anak saya karena saya harus bertugas gitu Kadang aduh enak ya gitu kayaknya kalau shooting-shooting aja paling capek nunggu gitu kayak gitu Tapi ketika saya mengerjakan shooting pun kayak Aduh ini kok kita dibayar untuk nunggu ya lama ya dari make up nunggu setting segala beres gitu Jadi seintiasi setiap pekerjaan tuh pasti ada aja yang kita merasa kok kayaknya ini ya kayaknya ini ya Cuma kembali lagi kita harus berpikir apa yang sebenarnya kenapa Kenapa pada dasarnya kita melakukan hal ini gitu kayak banyak hal kayak misalnya saya Kenapa sih masih kayak sekarang saya masih beranggambas agar warga kenapa sih udah dokter tapi masih main iklan gitu Karena selama ini juga saya merasa dengan adanya exposure yang cukup baik gitu Ketika saya menyampaikan sesuatu ternyata lebih efisien dan lebih mudah ya gitu Dan menjangkau teman-teman, rakan sejawat, dokter, bayangkan dari Sumatera sampai Papua bisa menghubungi saya Itu merupakan sesuatu privilege yang cukup baik Jadi selama saya merasa apa yang saya jalankan adalah sesuatu kegiatan yang positif Maka saya tetap jalankan Tapi tentunya seiring waktu kita tahu bahwa kita tidak bisa menjalankan semuanya Waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas gitu Jadi ujungnya sih kembali lagi kepada skala prioritas kita Apa yang paling utama sih dan sampai saat ini memang yang utama Bagi saya adalah ramah keluarga saya kedua menjadi dokter Karena saya merasa disitu saya bisa kontribut lebih banyak kepada masyarakat luas Maupun saya bersyukur sekali, saya punya teman-teman yang public figure Yang mereka punya suara yang sangat kencang sekali Ibaratnya jadi saya bisa meminta bantuan mereka gitu Terima kasih banyak kepada teman-teman Ya pada akhirnya kita tahu bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri Jadi adanya dua profesi itu juga saling mendukung ya dok? Ya saling mendukung dan membawa saya untuk memiliki jaringan yang lebih luas lagi Mungkin itu kali ya yang ingin saya tetankan kepada generasi muda Bahwa tanpa kita di dunia ini semua akan tetap bisa berjalan gitu Banyak hal yang akan orang lain lakukan gitu Tetapi ketika kita berganteng tangan, bekerja sama, memiliki hubungan yang baik Dengan orang-orang di luar profesi kita gitu Kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar lagi Makanya di atas langit masih ada langit Ya masih banyaklah orang yang lebih pintar dari kita Dan masih banyak yang mengerjakan hal-hal yang kita nggak bisa juga Jadi harus banyak bekerja sama dan berkenal dengan orang lain Kalau udah aku lihat dari QnA-nya dokter juga tuh kan ada yang pertanyaan Setelah ini bakal apa gitu? Maksudnya spesialis sudah selesai Terus sekali lagi menikmati momen jadi ibu juga Kira-kira ke depannya tuh ada apa lagi dok yang ingin dicapai gitu? Ya sebenarnya sih memang saya lebih fokus untuk ke kesehatan sih Selain tentunya kan saya juga sekarang lagi hamil udah 8 bulan ya Nggak mau lahirkan lagi Jadi selain sebagai istri dan seorang ibu Saya lebih mau fokus ke dunia kesehatan anak sih Karena memang saya itu bidang saya pertama Dua saya percaya dari anak-anak yang sehat Dari kita bertemu orang tua Mengedukasi bagaimana mereka mendidik anaknya Menjaga kesehatan anaknya dengan baik Maksudnya kan terbentuk bangsa yang lebih baik juga Jadi memang saya fokus di kesehatan anak Oke, nah sebagai ibu tapi juga sebagai dokter anak Karan aku ngeliat tuh waktu misalnya kalian lagi flu gitu ya Terus kayak ibunya bisa menangani sendiri gitu Kira-kira itu berpengaruh sama parenting juga gitu nggak sih dok? Maksudnya karena dokter tahu tentang anak Apakah ini berpengaruh? Justru mungkin malah sebaliknya ya Malah kami lebih paranoid Kalau saya lihat teman-teman sayang dok Untuk ke anaknya mereka lebih paranoid Kenapa? Karena kita udah terbiasa melihat yang nggak normal gitu Jadi waktu galen bayi itu ketika dia batuk-grop-grop aja Saya udah pikirannya Aduh radang paru nggak nih infeksi nggak Saya sampai pasangin alat oksigen gitu Sampai saya stethoscope semuanya Jadi lebih Sebenarnya malah lebih takut sih ya Dibanding orang-orang awam gitu Karena kayak misalnya Apalagi saya bekerja di rumah sakit rujukan nasional Jadi ketika misalnya saya melahirkan bayi Orang tiba-tiba yang melahir bayi 600-700 gram gitu Kayak Jadi tahu lah ada kehamilan yang berisiko gitu Ada bisa tiba-tiba placentanya lepas Jadi kan yang di kepala juga lebih banyak Makanya waktu mau proses melahirkan galen pun tuh juga Aku tuh baca kayak Wow ada yang apa di plan segitunya ya dok? Pokoknya kalau misalnya ini-gini harus diinduksi Berarti harus sesak ya Iya jadi kayak udah Ya maksudnya kita Dan malah cenderung waktu saya hamil galen itu Kayak saya lebih Memutuskan apapun sendiri Kayak dokternya bilang nggak Tunggu besok nggak dok Saya mau dibuka sekarang sesar sekarang Karena kita udah tahu gitu Kalau ketubanya udah keluar semua Kandungannya kering Infeksinya gawat Anaknya sesak Ya Jadi malah Pak Tau sendiri udah tahu harus ngapain gitu ya dok ya? Iya Iya Malah aspek itu sih Sebagai dokter anak nih dok Mungkin buat Kalau ada moms yang lagi nonton sekarang Langkah-langkah apa sih dok yang bisa dilakukan Buat menjaga anaknya terutama lagi di masa-masa Covid-19 ini? Untuk anak-anaknya sih pertama harus memastikan mereka terjaga Maksudnya Makanannya harus dipastikan bersih dan sehat Kemudian memang sepisa mungkin tetap physical distancing dan tetap berada di dalam rumah Kalaupun ada yang sakit Orang di rumah Baiknya diberlakukan isolasi Untuk yang sakitnya Jangan bertemu anak Karena kan anak itu apalagi yang bayi Termasuk individu ya Imunitas tubuhnya belum baik Selain itu Pastikan makanannya Sehat dan bergizi sih Ya Pak Paling itu yang terutama Kalau misalnya anak yang amit-amit adanya sakit Kan biasa dengan mudahnya tinggal ke rumah sakit Kalau sekarang karena di rumah sakit penjaga Ya itu gimana dok? Kalau sekarang kan memang sudah Banyak ya teknologi online Dan memang juga kayak BNPB Atau Kemenkes kan sudah bekerja sama dengan yang online Jadi ketika anak memang Sakitnya bukan sesuatu yang emergency Yaitu misalnya demam tinggi di atas 40 Selama 3 hari Kemudian pasien bukan anak tiba-tiba kejang Atau penurunan kesadaran Mungkin sebaiknya Masih bisa diam di rumah diri Dan bisa konsultasi Bertanya kepada dokter secara online dulu Kalau buatnya vaksin ya Biasa kan kayak ada jadwal rutinnya Vaksin itu harus dapat Kalau vaksin memang harus tetap sih Sudah ada kesepakatan idei Bahwa vaksin tetap harus dilakukan Maksimal penundaan itu satu bulan Nah vaksinnya itu Diusahakan mencari rumah sakit atau klinik Yang memisahkan antara pasien sakit Sama pasien yang sehat Biasanya rumah sakit itu juga nganaf Itu cukup ketat Atau memang klinik yang khusus vaksinasi gitu Jadi chance untuk ketemu orang sakitnya lebih rendah Nah terakhir dok Buat teman-teman yang lagi nonton sekarang Sobat Medco Mungkin ada pesen-pesen yang pengen disampaikan gak sih dok Untuk Covid-19 ini? Maksudnya dalam masa-masa ini gitu? Dalam masa-masa ini Yang pertama Yang gak bosen-bosen adalah Physical distancing Atau Sebisa mungkin di rumah aja Dan kalaupun memang harus keluar Harus pakai masker Tapi maskernya masker kain Dua Sebisa mungkin kita Kerjakan apa yang kita bisa Untuk membantu Tenaga kesehatan Ataupun masyarakat terdampak Misalnya Para ojek online Atau supir paksi Atau para pedagang kakima Sekarang sudah juga mulai banyak Ada penggalangan dana yang Untuk masyarakat terdampak juga Mungkin bisa lewat sana Kemudian yang ketiga Cuci tangan Cuci tangan itu yang paling penting Jadi gak penting untuk kita Pake sarung tangan Kan udah banyak banget yang saya lihat Ya aku keluar rumah Pake sarung tangan gitu Tapi kan sebenernya Balik lagi Kalau sarung tangan Tiba-tiba ngecek-ngecek mata Juga sama aja Boleh Yang paling penting adalah Yang paling penting adalah Tangan tidak menyentuh muka Kemudian Selalu cuci tangan Setiap habis Menyentuh alat-alat yang Kemungkinan infeksius Itu sih Terus untuk Misalnya abis beli-beli barang Apakah perlu Kayak semua barang Disemprotnya Pake disinfektan kah? Atau gimana dok? Misalnya Kalau Untuk beli barang Sebaiknya Dibersihkan Dengan Gak harus Disinfektan Dengan air sabun Atau Dengan sabun aja Sudah cukup Tapi abis itu Yang paling penting adalah Kita langsung mencuci tangan Jadi emang Menjaga kebersihan diri Itu yang paling penting ya dok sekarang? Ya Paling utama adalah Menjaga kebersihan diri Dan ya tadi Physical distancing Sama kalau memang kita Ada gejala sakit Jadi gini kan Jakarta itu sudah masuk Ke epicenter ya Kalau memang kita Sudah ada keluhan Demam saja Atau batuk pilk saja Itu kita namanya sudah ODP Sebenarnya Dan Sebaiknya kita Tetap langsung Lapor ke 112 Atau 119 Evaluasi lebih lanjut Oke Kalau begitu Terima kasih banyak dok Buat waktunya Terima kasih Mbak Olga Thank you Sukses dong buat lahirannya Satu bulan lagi Thank you Iya Sukses juga buat Mbak Olga Apa Udah gender itu Lu belum Nanti saja Udah kebun Udah kebun Kira-kira Adik kebun Bakal cowok ke cewek nih Thank you Thank you Thank you Sehat selalu ya dok Sekeluarga Ya sehat juga Untuk yang di lapangan Semua Oke 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 deh Sobat Medkom Kalau misalnya udah nonton videonya Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share dong sebanyak-banyaknya Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Dadah And then There I will Bye 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 Sub indo by broth3rmax